Penyelesaian terkait pasal sekretar PES, artinya ketika ada permasalahan PES yang terjadi, maka kita merujuk kepada Dewan PES. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung Utara menggelar workshop pendidikan bertemakan PWI dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersinergi, tingkatkan pendidikan masyarakat cerdas, informasi di Islamic Center, Kota Bumi, Senin 4 September 2023. Sebanyak kurang lebih para 500 guru sekabupaten Lampung Utara mengikuti workshop pendidikan PWI Lampung Utara yang menghadirkan sejumlah narasumber, Di antaranya, Kejari Lampung, Muhammad Barit Rumdana, Kapolres Lampung, AKBPT di Rahshesma, Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Sukatmo Eshaf, Ketua PWI Lampung, Yura Hadi Kusuma, dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung, Dr. Haji Iskandar Culkarnain. Ketua PWI Lampung Utara Muhammad Roji Ardiansyah SSOS mengatakan agenda ini diselenggarakan sebagai wujud kepedulian PWI terhadap perkembangan jurnalistik khususnya di wilayah Lampung Utara. Dimana menurutnya kebebasan pers seringkali disalah artikan oleh oknum-oknum di lapangan. Meskipun niatnya baik, dengan penyampaian yang kurang tepat, hasilnya malah kontraproduktif. Imbasnya, narasumber malah menjadi resah, sehingga citra profesi ini semakin terpuruk di mata masyarakat, terang Roji. Lebih lanjut, Roji menjelaskan kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan para tenaga pendidik tentang kerja-kerja pers. Kedepan, PWI Lampung Utara akan rosal ke sekolah-sekolah yang ada, dengan upaya adanya bekerjasama dengan MKKS guna memberikan pemahaman kepada para pelajar agar lebih bijak dalam bermedia sosial. PWI Lampung Utara fokus pada peningkatan kualitas SDM wartawan dan turut serta mencerdaskan masyarakat, utamanya dalam menerima dan mengolah informasi agar tak mudah termakan hoax. Saya mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergisitas. Terima kasih kepada Pemda dan semua pihak yang telah men-support kegiatan ini, tegas batin Roji. Terlebih menurut Roji, kegiatan pada hari ini pula merupakan kegiatan yang akan adanya penanda tanganan nota kesepahaman terkait karya jurnalistik atau wartawan. Kemudian nota kesepahaman itu salah satunya berisikan bahwa karya dari seorang wartawan merupakan sengketa jurnalistik yang diselesaikan melalui Dewan PERS. Sementara Ketua PWI Provinsi Lampung, Haji Wirahadi Kusuma SD, mengatakan agenda ini adalah bentuk kekedulian PWI terhadap dunia PERS yang ditutup membangun SDM dari luar juga dari dalam, tegasnya. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi kegiatan workshop pendidikan yang digelar PWI Lampung Utara. Menurutnya, kegiatan workshop pendidikan ini yang terbesar diselenggarakan PWI sekabupaten atau kota yang ada. Tentu ini dapat berlangsung karena sinergitas, bukan hanya bersama Pemda, akan tetapi kepada semua pihak. Kata Wirah, sapaan akrab direktur media rilis ID itu. Wirah juga menegaskan, wartawan merupakan profesi yang kerjanya diatur oleh kode etik jurnalistik atau KEJ dan UU PERS. Wartawan itu bekerja bukan mencari-cari kesalahan, tapi memberitakan fakta. Mencari berita, kami menjadi pencuci informasi, meluruskan informasi di media sosial. Kami memerlukan dukungan semua pihak, tegas Wirah. PERS, lanjut Wirah merupakan salah satu dari pilar demokrasi yang bersumber dari satu ibu, yang merupakan ibu Pertiwi, ayah dari NKRI. Karena kita satu rahim, ayolah kita dapat bersama-sama berkontribusi memajukan daerah. Ia pun menginstruksikan, semua anggota PWI harus menghormati profesi guru yang amat mulia dalam mencerdaskan bangsa, tutup Wirah. Sementara di akhir wawancara, Ketua PWI Kabupaten Lampu Utara menerangkan selain adanya nota kesepahaman yang Adi tanda tangani bersama. Ia juga berharap kedepannya semua pihak bahwa wartawan yang bekerja di lapangan tetap diatur dengan kode etik kewartawana. Ketua PWI Kabupaten Lampu Utara Terima kasih. Terima kasih. Nah, kebetulan hari ini kita yang hadir sesi awal ini pertama Ketua PWI Provinsi Lampung, Bung Haji Wiradis Suma, itu materi tentang kode perilaku wartawan, unikode etik jurnalistik yang terkait masalah internal PWI. Kemudian, Iskandar Bung Doktor, Iskandar Bung dan lain, pemateri terkait masalah kode perilaku dan proses dunia pendidikan. Yang menunjukkan beliau saat ini yang menunjukkan terdaksi amunkos, dan beliau juga selain dewan kehormatan ahli PES, beliau PES. Terkait kegiatan pada hari ini, apakah ada kegiatan lanjutan untuk memberikan edukasi kepada para dewan guru selanjutnya? Rencana kita di Oktober, Insya Allah, nanti kita sudah siapkan road to school. Road to school berarti kita memberikan pemahaman melalui mungkin FKKS, untuk mendatangi sekolah-sekolah, memberikan pemahaman dan edukasi selain kepada guru, terutama kepada pelajar, untuk linjak persosial media. Artinya, menghindari langkah-langkah yang bakal terjadi untuk terkait masalah undang-undang itu, kita berikan pemahaman kepada pahasiswa, para siswa ini, untuk senang biasa bijak dalam ber-sosial media. Bergabung rupu sekolah, Pak, yang hadir, Pak? Mungkin, tidak menutup mungkin seluruh, seluruh akan kita lakukan road to school, dan memberikan edukasi di sekolah yang ada khusus SMA di Lampung Utara. Jadi, akan menutupkan MOU juga ya? Nah ya, setelah ini, jadi pada sesi yang tergera itu, kita akan menandatangani MOU nota kesepahaman terkait masalah serga KPS. Ini merupakan turunan dari Dewan Pes, Kejagung, dan Kapolri, kemudian di provinsi kita sudah menandatangani antara PWI Provinsi Lampung, Kajati, dan Kapolda. Nah, ini merupakan salah satu turunan, turunannya adalah Lampung Utara, kita akan menandatangani MOU nota kesepahaman terkaitan Pes antara PWI Provinsi Lampung Utara, Kapolres, dan Kejari. MOU itu yang tersingkat di dalamnya itu MOU terkait apa itu? Penyelesaian terkait masalah sekretar Pes, artinya ketika ada permasalahan Pes yang terbiak, maka kita merujuk kepada Dewan Pes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!